Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, nargetkan 50 lembaga pusat kegiatan belajar masyarakat di Kabupaten Cianjur, bisa nyangking akreditasi. Pangnak itu, sangkan kualitas PKBM lewi HDDI, nggoning nataharkin Satuan Pendidikan Ramboga Daya Saing Turta Kualitas Nahade. Dina Raraga Ngarojong Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Turtangun Yang Kentingkat Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Cianjur, Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, menggolakan workshop peningkatan kompetensi relawan tenaga pengajar di salah sahiji hotel di Cipanas, Kabupaten Cianjur. Tekurang tisaratus tilupul salapan peserta workshop tisajum lain lembaga PKBM, aub dina etak kagiatan anudiluhanku disdikbudjerotilupoe. Eta kagiatan workshop tdilakonan piken ngaronjatkan mutu saratus opat belas kelembagaan PKBM anuaya di Kabupaten Cianjur. Lian tikitu jeng lengan eta PKBM tkacida pentingna piken sarana pendidikan lanjutan kerana anak jalanan katut siswa putus sekolah sangkan tetap bisa narima hak sekolah kawas Barudak Senjena. Tina genep belas PKBM anuges nyangking akreditasi, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, nargetgen dina tahun 2018 kuduaya 50 PKBM anuges nyangking akreditasi. Kaliwatan eta workshop tdilis dikbud miharap pengewaruh turta wawasan dunia atikan bisa ngeronjat. Setelahnya mereka yang adakan pelatihan untuk peningkatan kompetensi PTK ini, kami mengharapkan keterampilan dari mereka untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan dalam rangka meningkatkan Cianjur lebih maju dan agama. Salah satunya adalah kewajiban Dinas Pendidikan yang sangat berat yaitu menaikkan rata-rata lama sekolah. Maka dengan adanya program ini, mudah-mudahan PKBM bisa menunjang peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Cianjur. Ketua Forum PKBM Kabupaten Cianjur miharap etak kegiatan workshop td bisa lewih ngeronjatgen kapasitas mutu pendidikan turta lembaga PKBM bisa nyangking akreditasi. Peningkatan mutu kompetensi PTK ini bertujuan adalah meningkatkan pengetahuan tutor di bidang kurikulum dan pembelajaran. Yang kedua untuk lembaga adalah peningkatan mutu layanan. Lembaga di mana akhir-akhir mutu layanan lembaga ini sangat digenjot untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Terus dari PKBM sendiri ada berapa jumlah ini siswa? Jumlah PKBM yang dikesertakan dalam kegiatan ini sebanyak 30 lembaga, jumlah tutor sebanyak 139 yang tersebar di Kabupaten Cianjur. Terus sudah menjalankan siswa berapa? Satu kabupaten tahun ini adalah 2.470 untuk paket C. Tepik kakiwari jumlah peserta didik PKBM ayat 2.470, pikir paket C, turta 4.000, pikir paket B. Di antik itu lembaga PKBM OGDP harap lebih aktif berana dina program pendidikan, serta mereh bimbingan pikir ngeronjatgen kualitas atikan. Karena itu teh, seangkan bisa ngeronjatgen indeks pembangunan manusia di Kabupaten Cianjur. Heri Setiawan, Bandung TV